Kalau Kang Ferry, ini acara bebas ya Admiral ya? Iya, kita masuk acara bebas. Ini ada gambar lucu nih, yang IST pasti udah tau nih. Tau ya ini apa ya? Oh iya. Ini adalah Silicon Base Life Form. Jadi kalau di Star Trek itu, Life Form itu berkemungkinan tidak hanya karbon base seperti kita. Jadi di Star Trek juga dihayalkan adanya alien yang silikon base. Ini menarik ini. Jadi dari semua yang kita ketahui, mulai gray, terus apa lagi insektoid, terus apa lagi ya? Reptilian. Reptilian, semua kan karbon base. Tapi di Star Trek itu juga dikenalkan dengan non-carbon base seperti tadi itu. Silicon Base Life Form. Kemudian, satu hal yang menarik juga nih, saya paling suka sama episode ini, di The Next Generation. Itu adanya life form yang hasil dari proses emergent. Judul episode-nya Emergence. Jadi kapal enterprise, karena sudah bertahun-tahun bereksplorasi, kemudian setiap kru-nya itu kan diwajibkan bikin daily log, catatan harian. Semua interaksi komputer, data-data komputer semuanya terkumpul, terus menghasilkan life form baru. Jadi life form muncul dari kompleksitas suatu fenomena gitu. Suatu fenomena kebetulan itu di kapal enterprise. Itu memunculkan life form baru. Itu bagi saya episode yang mind-boggling banget, yang gak kepikiran gitu loh. Bikin cerita seperti itu, liar banget gitu. Kalau makhluk hidup di replikator bisa enggak? Transporter adanya. Enggak bisa, kalau di replikator enggak bisa. Maksudnya makhluk hidup bernyawa begitu, atau organnya aja. Kalau organnya, emergency si dokter di Voyager pernah ngeganti organnya di Leaks ya? Dengan pakai hologram itu bisa. Yang pernah lihat episode-nya itu ketika dia ada yang sakit, kena mungkin bakteri atau apa, terus lewat transporter itu dipisah antara penyakitnya dengan tubuhnya, sehingga dia waktu ditransport itu dia jadi sehat, karena penyakitnya enggak diikutkan. Itu bisa, Pak. Itu bisa ya. Itu konsepnya buffering. Konsepnya buffering. Jadi, ya transporter tadi itu sebetulnya. Jadi transporter itu yang tadinya cuma buat pindah tempat, lama-lama karena satu cerita ke cerita lain jadi canggih itu. Jadi, dikisahkan transporter itu ketika pindah kan dia harus mengurai. Nah, karena dia mengurai kan informasi uraian itu harus disimpan. Jadi, kita seperti punya kopian dari diri kita di buffering alat transporter itu. Nah, makanya bisa disaring. Jadi, sekarang ketika terjangkit, ada enggak nih apa? Jadi, kayak ini loh. Kalau di server itu snapshot. Jadi, kalau sekarang udah terjangkit sesuatu, ada enggak buffer atau backup data tentang genetiknya sebelumnya? Kalau ada, yaudah. Jadi, bisa diperbandingkan sehingga bisa dikeluarin. Tapi, saya mau komentar sedikit tadi tentang Eri waktu dia buka. Pembicaraan tentang space-nya makhluk ya. Saya ingat banget ini karena menarik banget. Kalau enggak salah saya dengar jadi tetok. Jadi, ini semua pada pernah tahu proyek SETI ya, yang ekstraterestrial. Itu koran pernah geger dan harus dikalibrasi ulang semua alat-alat yang dipakai buat mencari kehidupan itu. Kan macam-macam ya. Ada yang dari gelombang, ada yang dititipin di satelit untuk mendeteksi segala macam. Kenapa? Karena selama ini yang mereka pakai adalah karbon base. Tapi ternyata di bawah laut ditemukan ada makhluk yang arsenic base. Pusing kan? Itu kan pada racun gitu. Nah, mereka baru terbuka pikirannya, wah makhluk itu belum tentu cuma karbon. Akhirnya semua alat-alat atau program-program yang dipakai untuk program SETI itu harus dikalibrasi ulang. Tapi saya enggak tahu tuh apakah memperbesar kemungkinan nemu makhluk ya. Tapi itu enggak tahu yang mana duluan nih. Entah Star Trek-nya duluan cerita begini baru terjadi yang di SETI atau yang di SETI duluan baru ceritanya keluar, saya lupa. Tapi itu terjadi. Itu terbukti bahwa makhluk itu enggak cuma karbon base. Karena di bawah laut, kenyataan bawah laut itu banyak misteri ya. Banyak makhluk yang kan tiap hari kita dengar laporan ada makhluk baru, ada makhluk baru ya. Jadi bawah laut itu karena kondisinya juga ekstrim. Dan kayaknya itu seru tuh. Enggak usah keluar angkasa, di bawah laut aja bisa. Petualangannya mungkin enggak kalah seru gitu ya. Itu ngomong-ngomong soal mereplikasi makhluk hidup. Dulu pernah ada kecelakaan transporter, lalu William Riker jadi dua. Dan dua-duanya makhluk hidup punya consciousness masing-masing gitu. Yang satu jadi tetap di enterprise. Yang satu ya hidupnya kalau enggak salah pernah dia jadi maki ya kalau enggak salah. Jadi maki kalau enggak salah. Dia terdampar dulu di planetnya itu sampai ditemukan. Jadi untuk menjawab pertanyaan tadi, replikator bisa menciptakan makhluk hidup kalau patternnya lengkap ya. Luar biasa dong. Bukan menciptakan. Riker juga punya itu ya. Punya kekuatan Q ya. Apa tadi? Riker. Punya kekuatan Q juga dia. Ada di episode berapa sih ya. Tapi enggak pernah dipakai ya dia janji kan. Oh dia ditawarin tapi enggak mau. Dia ditawarin tapi enggak mau. Oh iya ditawarin itu. Ditawarin dia. Ditawarin cewek-cewek. Makanya saya paling benci episode kalau ada Q ya. Masih nyebelin gitu. Tapi kalau direnungkan itu ya itu godaan ya. Siapa yang enggak mau coba bisa segalanya gitu kan. Tapi ketika beneran bisa juga enggak selesai gitu loh. Enggak happy-en juga gitu. Kalau Q itu menariknya begini. Itu makhluk yang tidak terbatas tapi di episode tertentu diceritakan keterbatasan Q gitu. Dia itu udah saking dia bisa semuanya sampai satu titik dia jenuh. Dia bilang kita enggak bisa eksplorasi apa-apa lagi gitu. Di Voyager waktu itu. Itu filosofinya lumayan sih. Kalau ngelihat dari sudut filosofi gitu. Admiral Nur. Nah ini kalau Beta UFO kan mengunggulkan data kesaksian report-report dari Beta UFO. Nah kalau di Star Trek ini kan di Indos Star Trek kita penikmah film. Yang filmnya isinya alien semua gitu. Sarat dengan alien. Nah ini coba yuk kita ajak teman-teman IST untuk berkomentar mengenai UFO dan alien. Ini gimana nih sudut pandang. Kalau saya terkenal di komunitas IST orang yang enggak percaya alien nih. Gimana teman-teman lain? Alien sih harusnya ada. Alien sih ada pun enggak ada. Yang penting sih kalau alien tuh kayaknya terlalu resist ya. Mungkin harusnya human and inhuman gitu. Enggak tahu ya. Alien konotasinya negatif. Bukan negatif maksudnya. Mungkin kalau udah masuk ke eranya Star Trek bakal jadi eh rasis gitu. Kayak dulu kan maaf ya kalau orang yang black itu kan dipanggilnya kayak niga gitu. Karena sekarang kan udah enggak boleh term niga itu kan udah enggak boleh lagi gitu. Ini kalau pandangan saya sebut itu sebagai straki ya. Niat perkembangannya itu awalnya sih bukan disebut alien. jadi awalnya disebut Space Brother ya kemudian itu mulai muncul terus IT ya nah muncul alien istilah alien itu setelah film alien itu muncul dan kemudian dicap dilabeli bahwa alien itu ganas, jahat dan sebagainya. Awalnya sih enggak. Di tahun-tahun 50-an alien itu dianggap ya malah sahabat malah mungkin saudara saudara kalau saya sih kalau saya ada satu film judulnya Contact yang main Jodie Foster pada tau enggak film itu? Tau banget kalau udah tau gampang saya setuju bapaknya gitu loh jadi si Jodie itu Jodie itu kan seneng eh sebenarnya bapaknya sih yang ngajarin ya dia dia kasih teropong ngajarin astronomi dan lain-lain jadi si Jodie Foster dari kecil jadi ikutan seneng nah akhirnya dia nanya sama bapaknya gitu kan ada enggak sih Elin apa enggak nah bapaknya dengan bijak jawab kalau beneran enggak ada itu ruang segede gitu apa enggak mau bazir dia saya 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 cocok sama itu gitu ya masa di segede gini enggak ada satu pun kurang lebih seperti itu saya sependapat malah kalau bisa malah mungkin harapan saya biar dunia ini bersatu harus ada musuh bersama kan kayak Independence Day wah jangan dong kalau itu seram realis teori banget yang ngeri itu kalau alien ras nordic itu benar-benar nyempil di kawasan nordic itu itu udah enggak kedetect cara ngedetectnya Admiral Nur gimana itu ngedetect nordic yang alien dengan nordic yang orang human gitu apakah dari beta ufo atau dari komunitas ufo pernah membuat satu apa kayak semacam kriteria atau teknik gitu sebetulnya kalau di pembahasannya memang mereka banyak yang sudah berbaur itu memang enggak bisa dibedakan kalau yang kalau yang tipe yang seperti manusia itu bahkan sekarang berkembangnya kan banyak ada informasi tentang yang namanya inner civilization jadi peradaban yang berada di bawah permukaannya karena mereka diperkirakan di beberapa masa yang lalu itu ketika kondisi bumi sedang tidak tidak baik gitu nah mereka mungkin mencari apa solusinya dengan masuk ke dalam permukaan jadi kebawah tanah gitu dan berkembang di sana nah itu seperti sebenarnya seperti kita juga jadi bisa saja tipe yang tidak hanya Nordic tapi mungkin misalnya yang seperti apa India seperti mungkin Asia itu juga kalau kita berpapasan langsung gitu kan ya susah sekali mungkin ya mendeteksinya apa ada ciri khas khusus kalau Falcon kan ada gini ya gitu kalau di startup sejauh ini memang ada yang berpendapat tapi saya belum bisa membuktikan itu tidak adanya siung di ini katanya tidak ada kelakuan di atas bibir itu salah satunya tapi saya belum bisa membuktikan terima kasih mas saya google dulu Nordic Alien itu apa itu ada alien itu makhluk extraterrestrial yang bentuknya seperti oh iya mau nanya sama teman-teman di beta UFO kalau Black Knight satelit itu konspirasi atau bukan itu kalau menurut aku cerita yang digabung gabung terus diambil kesimpulan satu cerita tentang satelit satu lagi ada cerita tentang gak ada hubungannya diantara dua cerita itu terus ada foto digabung lagi terus cerita yang fantastis penjelasan resminya dari otoritas itu debris-nya satelit atau pesawat angkasa kalau informasi yang dipercaya orang-orang yang believers kita kan membagi antara yang believers kemudian ada yang open-minded skeptic open-minded tapi skeptic gak mudah percayalah ada yang skeptic ada yang sangat tidak percaya yang believers itu percaya banget bahwa itu adalah satelitnya ancient lah ancient alien sudah lama malah jadi kayak episodenya Voyager jadi itu yang di orbit kalau yang kosmonaut yang kapan itu berita dari adanya namanya Mas Raymond Mas Raymond itu dia tinggal di Rusia di Moskow dia seorang ahli hukum masalah space law dan pada waktu membuat tesis dan disertasinya videonya mewawancarai kosmonaut kosmonaut dan cerita kosmonaut tentang makhluk mereka nyebutnya itu apa inoplanetian makhluk luar angkasa itu banyak jadi mereka lihat sebetulnya astronot itu juga ya ini ini yang kemudian dianggap yang bagi kalangan skeptic ya tidak percaya karena mereka memang dilarang untuk bicara ke publik seperti ini Mas Erie bilang mungkin atau Captain Erie bilang bahwa itu akan menimbulkan chaos kalau mungkin publik mengetahui bahwa ternyata di luar sana itu banyak banyak yang sliveran dan astronot itu juga kutipan kutipan quote-quotnya itu yang tentang UFO itu ya lumayan misalnya kita cari di google astronot UFO quote gitu pasti dapet lah beberapa kata-kata astronot dan UFO nah baik kosmonot Rusia atau Soviet waktu dulu ya mereka bilang bahwa mereka melihat ada pesawat lain selain jadi yang yang tidak dapat dijelaskan dari dari mana makanya kalau kalau di pengamat UFO di peta UFO misalnya dengan yang SETI itu kadang-kadang kita ngapain harus cari-cari jauh di luar sana padahal mereka sudah ada di sekitar kita yang SETI yang SETI itu kan mereka butuh mencari mencari adanya planet atau yang ada kehidupan cerdasnya karena mereka juga cari yang berintelijen dan kemudian perkembangannya dalam mencari planet yang selain habitable juga ada tanda-tanda teknologinya yang pernah dibahas juga tentang teknosignature oleh Mas Mugi dulu juga pernah kemudian biosignature-nya mungkin Mas Kang Ferry juga pernah bahas juga artinya kita ya mungkin mungkin masih terikat pada apakah itu carbon base atau apa apakah tidak kita cari planet yang mirip bumi mungkin juga tujuannya supaya kita suatu saat bisa tinggal di sana sekarang yang lagi rame kan itu dari pihak militernya Amerika US Navy Pentagon itu mulai bilang bahwa ada banyak sekali video-videonya itu diakui resmi bahwa itu memang tidak dapat diidentifikasi mungkin kalau Mas Pak masih ikut di sini mungkin bisa kasih penjelasan Mas Pak tentang video-video ini iya Pak iya Pak iya Pak Nur terima kasih ya itu berhubungan sama apa namanya pengungkapan yang sedang ditunggu sama penggemar UFO atau pengamat apa UAP ya nanti sekitar bulan Juni ini jadi datanya yang kemarin itu termasuk beberapa foto yang di provide sama George Snap ini dia dapat itu dari ini Bigelow gitu dia dapat dari Bigelow sedangkan kita tahu sendiri Bigelow lantar belakangnya bagaimana kan dia terlibat sama AUSAP ya sama AATIP juga gitu kan lalu ada ada yang kemarin Jeremy Corbell itu dapat juga video yang piramid itu kan gitu dia dapat dari source yang menurutnya itu terjadi juga sekitar 2019 ya kalau gak salah gitu itu ada pemberitaan sebelumnya itu kan disebutnya oleh media ya itu kan drone ya drone cuman-cuman sebenarnya itu swarm of drone ya swarm of drone itu ya hampir seperti tic-tac lah itu memang kritik banyak kritik yang menyampaikan bahwa itu adalah kesalahan apa namanya aperture dan tentang apa namanya teknik bokeh ya ada yang kritik seperti itu juga tapi ada juga detail-detail yang sebenarnya saat direplikasi apa namanya tentang kufu piramid itu itu ada detail-detail yang gak sama sebenarnya gak sama ada beberapa yang bokeh sgdika itu apa namanya gak bisa dihasilkan dengan replikasi bokeh kamera atau net vision kurang lebih seperti itu sih itu lalu mengenai apa video-video itu ya si kembali lagi kita kita kenali juga green world ya dia berusaha mengkonfirmasi ke apa jurubicara pentakon apakah video apa foto atau video yang dirilis sama George Snap atau Jeremy Corbell ini benar-benar dari pilot gitu lalu dikonfirmasi oleh Susan Coe itu bahwa itu memang sumbernya dari pilot Navy ya pilot Navy tapi mereka masih belum bisa meng mengklasifikasi bahwa itu apa itu masih unknown mereka hanya sekedar mengkonfirmasi bahwa itu dari pilot dan lalu Louis Elizondo hanya bisa memberikan tiga pilihan bahwa itu adalah apa namanya kecanggihan pesawat atau teknologi militer Amerika yang yang sebenarnya masih ada apa ya koordinasi yang kurang baik dari masing-masing divisi gitu mungkin itu teman kita sendiri atau itu mungkin dari negara lain yang suspek paling kuat adalah China atau mungkin itu yang terakhir ya itu mungkin bukan kita atau dari dari mana lah itu kira-kira seperti itu sih apa kalau di Indonesia cukup banyak ya sightings penelitiannya ada gak sih sebetulnya datanya banyak jadi kalau di yang dikumpulkan beta UFO juga dari yang pernah dikumpulkan oleh peneliti UFO yang terdahulu seperti Pak Salatun dari yang dulu pernah jadi ketua 8 juga salah satu pendiri 8 juga itu beliau dulu memang mengumpulkan data-data penampakan UFO di Indonesia dan itu juga didata oleh beta UFO termasuk juga menerima informasi laporan dari publik juga dan itu banyak dan barusan aja Pak Guntur Soekarno Putra itu Putra dari Bung Karno itu merilis meloncing sebuah buku dan bukunya juga satunya adalah ada bagian bahwa beliau melihat UFO di rumah dan itu dipublikasikan di Youtube juga waktu launching Pak Endro Priyano juga memberikan pernyataan mendukung bahwa itu menarik 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 Pak Endro Priyano bilang bahwa di tahun 59 juga ada pendaratan UFO di Indonesia mungkin beliau punya data dari mana kita yang belum tahu Nah itu pendaratannya Pak Neral Nur Ya setelahnya kalau UFO di Indonesia sudah banyak kalau kita benar-benar mengikuti dan mencari tahu pasti akan dapat informasinya Oke Ya ini tadi izin ganti Admiral saya tadi sambil nemenin Anu soalnya sambil nemenin anak jadi udah ganti tempat Admiral ya mau tanya aja Beto 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 UFO itu punya database ada tentang kemunculan UFO nggak ada ada di web ada di web Beto UFO ada kalau strategistik di Indonesia bagaimana yang terimuncul pada gini masalah kemunculannya itu sebetulnya relatif karena gini kalau di kota besar kan banyak saksi mata dibandingkan di pedalaman ya atau di Kalimantan misalnya orang di daerah daerah itu ketika melihat benda terbang aneh itu masih seringkali dihubungkan dengan hal-hal yang mistis sehingga mungkin tidak dilaporkan atau mereka juga tidak tahu harus lapor kemana berbeda dengan orang-orang yang di kota sehingga laporan dari kota justru lebih banyak dan kota yang cukup sering itu misalnya antara lain adalah Bandung banyak dilakukan seperti itu mungkin ini salah satu analisisnya kemungkinan orang Bandung lebih terbiasa lihat langit ketimbang orang Surabaya misalnya kalau orang Jakarta kalau orang Jakarta lihat langit kan silau kalau siang hari atau malam juga mungkin tidak bisa lihat anak saya saja waktu beberapa bulan yang lalu itu tiba-tiba ngomong kita kalau ada bintang itu tidak ada artinya mereka sejak kecil itu tidak pernah melihat bintang di langit beda dengan saya waktu tahun tahun 70-an 80-an masih bisa lihat bintang banyak bintang di langit untuk bisa lihat bintang paling tidak harus ke kota ke gunungan dan sebagainya saya biasanya kalau mungkin anak-anak kota akhirnya karena tidak banyak melihat pemandangan bintang di langit mungkin mereka juga tidak lihat langit beda dengan mungkin di kegunungan di di Bandung misalnya sehingga kemungkinan melihat benda terbang aneh karena beta itu kan singkatannya benda terbang aneh ya dan infonya aneh danibat selain objek statistiknya memang di Bandung paling tapi di Sumatera di Jawa di Kalimanan Sulawesi di semua daerah di Indonesia ini sudah pernah oke aku mau ini sesuatu yang tadi sempat disebut arsenic based life form aku baru dengar tadi sempat coba cari informasinya jadi itu NASA membantah itu pertama gini itu carbon based life form tapi pada saat-saat tertentu mungkin dia ada ada menyerap beberapa arsenic untuk menggantikan fosfor tapi tetap bukan arsenicnya yang sebagai base struktur dari makhluk hidupnya jadi dia tetap carbon based jadi tidak benar bahwa ada arsenic based life form di bumi enggak jadi kalau di ini kan di apa namanya di bumi itu kan karbon makhluk hidup itu kan base-nya struktur dasarnya itu kan dibangun dari karbon kemudian elemen dasarnya ada karbon hidrogen oksigen nitrogen pospor dan sulfur yang ada bakteria jenis tertentu yang yang di dalam penelitian itu kayaknya itu penelitian yang didanai oleh NASA dia di saat-saat tertentu dia mungkin menyerap beberapa atom arsenic untuk menggantikan atom fosfor tapi bukan berarti bahwa dia adalah arsenic based life form jadi sampai saat ini tidak ada yang selain karbon based life form di bumi itu itu aja yang pengen aku menarik tuh sebenarnya satu lagi ini tadi yang sempat yang agak tergelitik tapi aku ragu-ragu untuk komentar ditemukan arsenic based life form mengubah strategi SETI untuk ini SETI itu mencari dengan lebih kepada komunikasi komunikasinya itu bisa bisa mau hidupnya base apapun mau silikon base karbon base gak peduli bahkan teknologi base juga bisa asalkan dia bisa berkomunikasi SETI itu kan lebih mencari jejak-jejak yang seperti itu lebih berkomunikasinya jadi tidak peduli apakah dia karbon base silicon base atau yang lainnya jadi kalau dibilang mengubah strategi SETI aku rasa gak kayaknya itu dikembangkan dari satu berita yang agak ini mungkin wartawannya salah ini atau terlalu jauh mengambil kesimpulan karena apapun struktur dasar makhluk hidupnya asalkan dia bisa berkomunikasi SETI akan ini jadi gak masalah apakah dia karbon base atau silikon base atau arsenic base tadi tadi katanya yang tic-tac itu pesawat pesawatnya siapa oh iya kalau menurut dari website-nya michael salah itu exopolitics.org menurut internalnya militer itu kemungkinan punyanya USAF terus kalau pembicaraannya korigut juga yang piramid itu ya punyanya MICSSD entah bener atau enggak tapi infonya kayak gitu kabarnya Space Force-nya Amerika gimana ya setelah Trump gak jadi presiden lagi aku sih barusan ini apa lihat video interviewnya Space Force itu bagian dari SSP juga katanya dibawah join join force-nya jadi salah satu ini sama Solar Warden nyata Space Force itu SSP itu Secret Space Program ya buat sekanan-sekanan yang mungkin belum tahu jadi sebenarnya banyak sekali negara seperti Soviet dulu terus kemudian China Jepang barang itu punya secret space program yang tidak di masuk Amerika juga yang tidak dipublikasikan terbuka ke publik terus kalau melihat interviewnya ekstraordinari setiap planet ada Mars Defense Force ada Titan Defense Force setiap moon juga ada jadi kalau menurut informasinya itu semua daerah di Tata Surya sudah di coupling jadi nggak bisa main enak-enak main asteroid nanti lihat aja bener apa nggak kalau ngikuti yang ini yang informasi yang terakhir di film Star Trek bukan lagi science fiction tapi sudah kejadian kalau aku baru enggak kalau Diana Troy itu kan empat dan itu memang kalau di sisi Secret Space Program kayak Corey Good sama Thea Chris itu empat memang dipakai kalau pas lagi mau negosiasi sama alien supaya bisa tahu emosi feelingnya segala macam sama telepat juga sesama persis Diana Troy juga di Star Trek posisinya sebagai pendamping kapten kalau mau negosiasi mau apa pasti di sebelahnya aku baru padahal ternyata dia empat cuman enggak di eksplor lebih dalam empat si Diana Troy enggak di eksplor lebih dalam mungkin kalau di Star Trek dalam maksudnya gimana kalau kayak yang pengakuannya Super Soldier itu kan mereka sampai bisa remote viewing remote viewing ke masa lalu enggak kalau Diana Troy enggak di eksplor bukan enggak di eksplor emang dia tidak punya kemampuan remote viewing sampai ke masa lalu enggak dia cuman bisa merasakan orang rasanya feeling feeling lebih feeling sih feeling sama emosi emosi merasakan emosinya waktu ngeliat Star Trek itu yang aku lihat cuma cantiknya aja udah sih mas seksi berarti kena tujuannya berhasil iya bener baru Diana Troy belum 7 of 9 belum 7 sama ini kalau tadi ada yang tanya bedanya Nordic sama manusia biasa katanya sih kalau dari jauh enggak beda tapi begitu kita deketin biasanya kalau yang udah tinggal di luar bumi itu mungkin matanya agak lebih besar terus proporsi badannya tuh enggak pas gitu loh jadi kalau kayak apa ya kalau ada yang pernah main game RPG itu kan kalau main game RPG kan kita bisa uah-uah bentuk muka mata gitu tapi kalau kita enggak bener ngubah-ngubah kan jadi aneh jadi gitu kalau alien itu karena sering di luar bumi bentuk matanya tuh bisa lebih besar kepalanya tangannya badannya tuh enggak kayak manusia bumi tapi ya itu manusia gitu jadi proporsinya tuh enggak pas jadi mungkin orang malah bisa kaget gitu ada manusia yang kayak gitu manusia yang enggak kayak manusia makanya waktu ada seksual encounter antara siapa namanya Peter Curry itu dia sama sekali enggak nafsu melihat cewek tapi tuh kayak bukan manusia gitu padahal ya kayak gitu berarti proporsi kita lihat proporsi ya proporsi muka jarak mata gitu ya mungkin jarak mata kan ada yang normal sama ada yang enggak normal kalau yang natural itu kan beda sama yang kita ketemu orang yang matanya gede gitu terus mungkin yang lonjong gitu kebawah kepalanya terus proporsi tangannya lebih panjang kan serem kan tapi kalau kayak begitu di di Nordic misalnya mereka ada di Nordic itu pasti akan ketahuan begitu ternyata 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 sih manusia itu enggak cuma di bumi kalau menurut ceritanya jadi di kayak di Umo juga manusia kan terus ada di Aldebaran itu manusia juga gitu kan jadi ya manusia ternyata enggak di bumi kalau di Star Trek manusia cuma eh kalau di Star Trek sama ya manusia apakah cuma dari bumi atau ada yang dari tempat lain udah banyak koloni tapi asalnya dari bumi ya dari bumi nah kalau yang kalau yang ini aku enggak tahu asalnya manusia tapi kemungkinan sih di tiap planet itu berkembang sendiri-sendiri gitu kan setiap planet kan kemungkinan ya lebih masuk akarnya gitu dibanding kalau originnya dari satu tempat bentuk alien yang posturnya suaranya hilang umum di dalam dunia Star Trek ada teorinya ada yang memberikan benih-benih itu nyebar ke planet-planet di dalam Bima Sakti oh iya ya itu judul episode-nya apa ya kalau enggak salah ada ya kalau enggak salah ada tuh si Yov yang tahu apa ya judulnya Romulan semua pada nyari kalau ngomong dengan orang Star Trek langsung keluar episode-nya judulnya ini kalau enggak salah ada satu satu alien juga yang itu Voyager Ensign Kim yang dianggap kembali ke planet-nya karena disebar Odo juga Odo Odo itu sebenarnya apa ya bukan carbon-based itu safe-shifter dia lendir dia lendir dia dia struktur molekulnya bisa adaptif terhadap apa yang dia mau kalau dia jadi carbon-based jadi kalau disken ya carbon-based safe-shifter jadi safe-shifter dia enggak cuman wujud tapi sampai ke molekulnya jadi kalau dia jadi manusia kalau di-scam gitu ya scan-nya bilang mati manusia tapi kalau dia jadi batu di-scam ya dia batu bukan karbon lagi hebat tuh jadi enggak cuman wujudnya kalau dia jadi batu berarti kan dideteksi sebagai batu ya kemudian gimana dia kembali ke bentuk yang lain memorinya disimpan dimana itu tanya tanya sama dia jadi burung elang jadi burung hantu bener-bener burung bukan bukan kamuflase ya beda kalau gak salah ada cerita di Star Trek yang ada alien yang originnya dari dinosaurus di bumi ya itu keren tuh itu kalau di-explore keren tuh judul episode-nya distant origin iya betul tapi gak ada cerita tambahannya lagi ya itu bagus loh itu keren kalau kita kalau di beta talks waktu tempoh hari itu kan ngomongin ras reptilian itu kan nah itu kemudian terperangkap di bumi terus dia menggali ke bawah tanah kan jadi akhirnya menjadi cikal bakalnya bener-earth civilization nah kalau di Star Trek para dinosaurus itu sebenarnya evolve beriringan dengan evolve-nya primata yaitu manusia nah dia evolve sendiri tapi tidak stay di bumi dia terbang gitu dia ke angkasa luar hijrah semuanya gak ada yang tinggal disini suatu ribuan ratusan tahun ribuan tahun kemudian ketemu deh mereka di kuadran delta ternyata gitu mereka melihat kita ih menjijikan sekali kamu melahirkan gitu mereka bertelur kan bertelur itu dianggap bersih gitu reproduksinya bersih manusia itu makhluk yang menjijikan dan mereka nomaden ya gak ada planet stay aku mau menambahkan Pak Nur itu tadi aku ingat tentang Pak Indro Fiorno juga kan kita kayak kalau mendengar informasi dari mantan pejabat itu kayak menarik gitu kan itu sama halnya kalau di Amerika itu sekarang mereka sedang mendorong mendorong pilot-pilot ini untuk mengungkapkan gitu supaya mereka itu berani menyampaikan apa yang mereka lihat mungkin ya kalau ada evidence itu kan di saat mereka latihan atau sedang bertugas kayak gitu karena sama seperti yang kemarin saya tanyakan kalau Pak Gunawan kan di Indonesia itu ada gak sih apa namanya kayak organisasi yang menerima laporan-laporan pilot gitu kan kalau di Amerika itu sekarang ini mereka menganggap bahwa pilot itu adalah satu-satunya kredibel witness gitu kredibel witness tentang UFO atau UAP gitu kan nah terus makanya itu sekarang mereka berusaha mendorong supaya makanya muncul juga kan banyak pilot-pilot yang testimoni menyampaikan apa namanya kisah-kisah mereka atau kejadian-kejadian itu itu yang mungkin bedanya kita di Indonesia ini kita belum punya apa seperti NARCAP itu ya NARCAP pelaporan apa namanya National Aviation Reporting gitu untuk anomalis fenomena untuk UAP itu lah karena kita sendiri Indonesia masih rekat dengan apa mistis mungkin atau ya religi ya kira-kira seperti itu videonya Pak Hendro Priyono ngomong tentang UFO turun di Jakarta tahun 59 udah didownload belum tadi takedown lagi itu audiensnya juga dibuat Youtube Kid itu itu di video peluncuran itu ya iya oh oke oke udah di belakangnya ada gambar UFO dia ngomongnya ada UFO itu mungkin bisa jadi bahan pemikiran kita juga maksudnya kita mungkin perlu berkolaborasi sama mantan-mantan pejabat juga mungkin ada informasi-informasi atau yang perlu kita kumpulkan itu sampai pembawa acaranya kaget emang ada Betaufo emang ada organisasi Betaufo dibilang gitu karena ada namanya Betaufo Dino mungkin agak ini buat mereka emang ada ya Pak saya baru tahu ada sebetulnya kalau pilot atau dari Angkatan Udara itu mereka lebih concern terhadap UFO karena yang saya tahu itu dari salah satu masjid masjid muda Pak Novy yang Samyoga itu terakhir beliau jadi pernah di kepala lanutnya di Jogja terus terakhir yang saya tahu jadi kepala dinas penerangannya TNI AO tapi tidak tahu sekarang jadi pernah menjabat apa nah itu pernah karena pernah di Betaufo juga dulu dan dan menulis di salah satu kutipannya saya pasang di bukunya satu dekade Betaufo bahwa memang dikatakan bahwa TNI AO itu sebagai garda terdepan juga ada ada seperti UFO ini juga karena UFO ini kan dianggap bagaimanapun dan benda asing yang kalau masuk nyonong ke wilayah Indonesia iya jadi mau gak mau harus gak bisa diapkan begitu saja terpas ada atau tidaknya pasti informasi itu ada nah persoalannya itu begini kalau pilot-pilot komersial itu biasanya tidak mau melaporkan kalau dia melihat UFO sebab itu mempengaruhi kredibilitasnya dia nah itulah termasuk karena mabuk ya ya mungkin kalau mabuk sih karena pilot mabuk kan juga ada kan ada yang ketangkep juga nah itu kalau di nakoda atau kapten kapal itu itu juga sering lihat benda-benda aneh yang yang disebut dengan USO itu Submerged Object yang juga seringkali terus tiba-tiba muncul keluar termasuk salah satu teman kita yang dari Angkatan Laut itu yang di Beta Ovo juga itu kan juga pernah lihat waktu di perairan Natuna juga nah itu itu juga pernah salah satu teman di Beta Ovo yang pernah lihat dia waktu itu kerja di kapal tanker gitu nah ketika dia bilang sama kaptennya itu kaptennya bilang itu biasa gak usah diantuk jadi mereka sudah gak heran dan umumnya kalau di kapten-kapten kapal itu anggap itu sebagai hantu laut dan tidak perlu dibicarakan kalau membicarakan itu berisiko terhadap pekerjaannya ya mungkin bukan dipecat yang akan diremehkan dianggap gak benar kemudian akhirnya ya gak boleh bertugas lagi ya itu problemnya dan pernah juga ada pilotnya dari apa namanya dari Singapura online orang Indonesia tapi dia pernah kerja di Singapura online itu tinggalnya di digital online ke sekretariat nya peta UFO dan cerita bahwa dia pernah lihat UFO pada waktu dia terbang jadi banyak saya rasa sih banyak dimana mereka gak mau cerita ya itu itu sama halnya yang terjadi di Amerika juga sama misal pilot-pilot atau apa namanya nakoda memiliki kejadian itu mereka gak berani lapor ke FAA atau Navy atau SEAL gitu karena pasti akan diabaikan makanya itu kan ada ada narkep itu mereka akhirnya menampung semua kisah-kisah itu sehingga bisa mendorong supaya mereka bisa melewati apa namanya stigma atau ridikul oleh berbagai pihak orang lebih seperti itu dan yang diceritakan oleh Louis Elizondo itu kan pada waktu atau pilotnya ya pilot yang diwawancara pada waktu setelah mereka melihat itu dan mereka berhasil memvideo juga lewat kamera yang ada di pesawatnya kan langsung dengan kameranya filmnya diambil sama orang yang tidak apa ya otoritas juga agnon gitu ya agnon tapi tidak diketahui dan kalau itu diambil mereka cerita juga tidak ada bukti akhirnya dan buktinya kemana juga tidak tahu tidak tahu kenapa ya mungkin seperti yang Kapten Erie bilang apakah itu ada perjanjian dengan alien itu bahwa semua bukti-buktinya harus di klasifikasi harus simpan rapat-rapat mungkin bahkan ada spekulasi seperti ini video-video atau foto yang terakhir muncul ini dikeluarkan yang sedemikian rupa mudah dikritik oleh publik sebagai balon itu diduga supaya apa namanya gugus tugas web ini lebih mudah untuk mengexit program ini sama seperti blue book gitu loh seperti apa false flag atau ya kurang lebih seperti itu ini loh mudah di debang ini loh ternyata hanya balon gitu ada juga seperti itu semuanya balon lah kalau menurut USF ya semuanya balon sama ini ya suam guest kalau saya teman-teman dan teman-teman yang lain kalau saya yang berangkat dari penggemar film Star Trek yang sampai-sampai kita kan sudah bilang Star Trek is the way of life beberapa beberapa teman juga pokoknya utopian banget lah gitu ya nah ini kalau saya saya open mind gitu ya open mind dan pengen mendengar percakapan teman-teman gitu di beta UFO yang fokus kepada penelitian UFO nah ini agak sedikit ada gap gitu antara visualisasi di Star Trek dengan kondisi yang sekarang kan kalau report-report itu kan fakta ya ada kesaksian nah kesaksiannya itu kan fakta entah ceritanya itu faktanya begitu atau enggak tapi ceritanya ada gitu kemudian datanya banyak sekali belum lagi dari pengakuan yang kredibel-kredibel itu nah ini kok perilaku alien perilaku ekstraterestrial ya ini yang dilaporkan ini agak agak ngenes gitu maksudnya saya pribadi dari pandangan dua pandangan ini menganggap gapnya terlalu jauh jadi apakah saya jadi sering bertanya-tanya juga apakah di Star Trek kalau misalnya Jean Roddenberry nulis lebih detail apakah tahap-tahap orang untuk menuju first contact secara resmi itu dipenuhi dengan cerita-cerita yang seperti kita alami ini gitu loh penampakan-penampakan ada dugaan UFO ada ripot-ripot dulu apakah begitu ya gak tahu saya sih gak nemuin cerita itu secara official di film Star Trek tapi kalau di Star Trek kan ada katanya ada yang mereka kan menyamar kan menyamar sebagai penduduk sempat swel itu kan ferengi warp ya orang serengi ya gak artinya gini artinya penyusup kalau federasi kan melarang untuk menyusup ketahuan gak sengaja tapi kan sekarang ini kondisinya dengan adanya laporan-laporan yang jumlahnya banyak itu kita kan disusupi banyak sekali jenis gitu loh banyak sekali dan itu sering sekali ini kontradiktif dengan dengan ceritanya Star Trek gitu loh jomplang gitu kok begitu gitu loh kok kita seperti apa ya lebih kayak saya menganggapnya itu ngapain sih gitu atau mungkin malah relevan tapi mereka juga kena prime direktif makanya tidak belak-belakan pengennya sih begitu pengennya saya seperti itu karena podomannya kan seperti saya ceritakan tadi ya mereka kebetulan tertampak gak sengaja padahal mereka sedang reconnaissance saja mengamati saja semoga begitu ya tapi kok ada abduction ada ada apa orang bisa channeling diizinkan channeling gitu loh kok dia membuka diri gitu jadi dia melanggar itu melanggar prime direktif itu jadi tidak jadi apa yang terjadi nyata tidak sama dengan yang di Star Trek gitu loh sangat sayangkan sekali jomplang kalau saya bilang makanya saya nyari apa sih yang pengen paham gitu loh itu UFO itu ngapain sih gitu loh nyebelin kelakuannya sebenarnya nyembelin makanya kan yang di kalau sudah sampai pada tahap percaya bahwa UFO itu dan alien itu ada maka yang berikutnya adalah tanya apa sih agenda mereka ya ya nanti memang bisa macam-macam sih harusnya bisa apa kalau contoh gini ya UFO itu kalau memang mau menimbulikan diri ngapain ini kalau pesawatnya banyak lampunya nah itu juga lucu bener itu poin kalau stealth stealth ya stealth aja masa gak punya teknologinya udah canggih begitu tapi memang laporan UFO itu tidak semuanya ini kalau kita bicara UFO artinya konotasinya pesawatnya ini ya ekstra terestrial ya tidak semua laporan itu benar bahwa itu adalah UFO bisa saja mungkin berjalan suar atau pistol suar atau roket suar atau mungkin satelit ya satelit yang terlihat jadi akhirnya dari sekian banyak laporan mungkin harus disaring belum tentu semuanya itu masuk kategori yang pesawat yang tidak dikenal jadi kalau dibilang ada laporan ribuan ya mungkin ya mungkin cepat tahu seratus itu benar-benar mungkin tidak bisa dijelaskan artinya ya mungkin memang tidak banyak yang benar-benar terlihat yang benar-benar kepergok terlihat cuma aku kan lihat Star Trek Enterprise ya cerita tentang alien yang kerjasama mana si Jerman itu ya terus ada temporal war itu ceritanya ya sama persis sama cerita yang super soldier itu tentang apa alien yang kerjasama mana si Jerman terus ada temporal war juga gitu kan terus terang aku cerita di Star Trek Enterprise itu kok nggak gitu bisa ngikutin tentang apa time war itu kan temporal war semuanya diceritain sama super soldier ya itu emang ada temporal war ada time court dan sebagainya itu nah pertanyaannya itu gini Mas Duki apakah orang yang cerita itu itu terpengaruh filmnya Star Trek atau 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 film Star Trek itu mencoba untuk menceritakan hal yang nyata tapi dibuat film supaya orang nggak percaya bahwa itu nyata tapi sama kayak aku cerita itu Mas Dut yang ada atau opsi ya atau opsi nomor tiga Admiral Nur film-film ini dimunculkan pelan-pelan dengan konsistensi yang sama dengan tema yang sama untuk mengkondisikan generasi demi generasi untuk supaya nanti satu kali kalau terjadi hal yang seperti itu udah nggak aneh lagi sudah siap ya mungkin ya itu salah satu yang disebut silent disclosure itu jadi pelan-pelan itu dibuka dengan film tapi menurut menurut insidernya SSP itu di dalam spaceship awal-awal itu nggak secanggih Star Trek katanya bahkan sampai sekarang pun katanya banyak spaceship yang masih kayak kayak dalamnya kapal selem aja nggak pintunya bahkan nggak ada pintu yang ngebuka sendiri itu nggak ada pintunya mesti dibuka sama kayak di kapal selem gitu kapal selem itu kalau mamanya dibawa ke luar angkasa itu bisa nggak ya misalnya terpengaruh dengan tekanan atau apa atau malah lebih aman di luar angkasa kata mereka sih tinggal di retrofit aja mungkin diperkuat aja fullnya ya cuma dikasih propulsion tapi sekarang udah canggih katanya cuma kalau dulu sih masih jadul banget kalau sekarang kan kapalnya udah ada yang sampai 20 mil tuh 20 mil tuh berapa kali? 1,6 32 kilo kan di kapal udah gede banget sekarang udah canggih tapi jaman awal-awal tahun 80-an itu masih masih jadul-jadul jadi ya itu deh bikin pesawat yang besar pun kalau ada alat replikator bukan hal yang masalah ya ya mereka pakai namanya femtobot katanya femnight itu kata Nugi itu menarik sekali nih 80-an masih jadul ya tahun 2020 itu udah canggih berarti 40 tahun teknologi berkembang itu canggih oh mereka bisa time travel soalnya oh oke 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 penyelesaikan semuanya kurang ya jadi mereka time travel sampai 400 tahun ke belakang mereka bikin civilization oke ya itu tuh satu tim dengan siapa yang namanya Andrew Basiago gitu itu salah satu insight jadi ini sih sebenarnya buat presentasi hari Sabti ya tapi kebanyakan sih trendingnya ada di Mars kan jadi di trending center itu di Mars jadi mau ditugasin di mana ya dilatihnya itu di Mars gitu aku tuh waktu pertama kali baca tentang itu tuh aku juga ini kok aneh banget yang namanya Obama Andrew Basiago semuanya trending di Mars Hillary Clinton gitu kan cuma terus orang-orang SSP tuh ceritanya tuh walaupun sama tapi mengisi dari berbagai arah gitu loh melengkapi dan aku curiganya di Indonesia juga ada insidernya juga ada di Indonesia di Singapura ada soalnya di Singapura tuh tempat ada namanya Stephen Chua dan dia abis dia testimoni dia meninggal cuma kalau Stephen Chua itu ketanya dari satuannya kemungkinan dari Earth Defense Force jadi ada ada banyak kan ada Earth Defense Force Mars Defense Force tiap bulan dan planet itu ada Defense Force-nya semuanya disatuin jadi join join apa join Force gitu nah Space Force itu katanya tuh disatukan disitu juga versi publiknya lah Space Force kalau EDF kan nah cuman kan kalau kayak gini kan kita bertanya-tanya lagi kan jadi semuanya itu sebenarnya udah udah diatur sama mereka jadi kayak ada yang masuk ke bumi itu sebenarnya bakal masuk ke teritorinya EDF gitu kan dan EDF tuh udah punya channel kayak alien-alien itu jadi sebenarnya ada markas alien di bawah bumi kalau menurut mereka dan itu sudah pengetahuan maksudnya tuh udah di kapling-kapling juga di bawah bumi ada terrestrial alien ini materialis terrestrial alien itu berarti ada alien yang tinggal di bumi ya kalau menurut T.A. Chris itu di bawah bumi itu ya ada banyak alien juga gitu kan sama kayak siapa yang Blue Planet Project itu dia juga informasinya kan di bawah bumi ada banyak alien sama kayak siapa yang meninggal itu yang dijerat lehernya dia turun ke underglown base juga ketemunya kan alien alien apa Phil Snyder Phil Snyder nah terus kemarin tuh aku baca di presentasinya si James Tring itu dia bisa nunjukin device yang digunain untuk nyerang itu nyerang si Phil Snyder ada kata device-nya sampai bisa ditunjukin gitu aku menariknya kalau bisa wawancara super soldier yang di Indonesia siapa nih pasti ada lah gak mungkin orang di Singapura aja ada tapi Air Defense Force itu beda ya dengan yang seperti Penny Bradley barangkini beda kalau Penny Bradley kan dia masuk ke Dark Fleet sebenarnya kan di Jerman High Command Dark Fleet walaupun di Mars tapi itu penyanyi Jerman High Command gitu kalau itu Jerman High Command itu mengebawahin Mark Defense Force katanya kalau Art Defense Force itu masih dibawahnya apa ICC artinya kalau yang Art Defense Force itu dia tidak sampai yang kan gini ini kalau yang di Super Soldier yang 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 hubungannya dengan yang dijolek oleh alien itu jadi ini buat yang mungkin rekan-rekan yang belum mengikuti itu ini ada cerita gini memang agak fantastis ya seorang anak misalnya dijolek itu umur 5 tahun gitu ya nah itu dijoleknya bukan oleh aliensi tapi oleh CIA ini di Amerika dan kemudian mereka dilatih di di apa ya seorang programnya MK Ultra itu kemudian mereka dilatih supaya mereka membentuk multi-alters nah lalu dilatih secara militer dan mereka ditugaskan lalu setelah melakukan misi atau selama berapa berapa tahun 20 tahun gitu itu nanti dikembalikan lagi ke kemasanya dia umur 5 tahun itu lagi dikembalikan di usia 5 tahun sehingga dia tiba-tiba merasa ya dia yang ikuti hidupnya lagi seperti biasa sebagai manusia di bumi ini di keluarganya nah kemudian itu biasanya muncul ingatan-ingatan tentang apa ya selama dia bertugas itu cuman kalau yang earth defense force dia gak ngalami yang seperti itu jadi dia bener-bener dapat misi sebagai tentara ya kalau kayaknya sih yang paling yang paling keras tuh kalau masuk dark fleet kayak si penny bradley kan masuknya dark fleet gemblengannya mungkin paling keras kalau yang lain mungkin kayak TAA Chris kan sebetulnya cuma M4 cuma M4 korrigut cuma M4 itu gak sekeras itu trendingnya jadi tergantung dia masuknya kemana walaupun semuanya tuh ada program milapnya di Mars juga cuma intensitas trending tuh beda-beda tergantung dia masuk kemana tapi menurut aku hampir semuanya harus ngikutin trending supaya jadi ini M4 M4nya terserah M4 yang mana mereka tuh harus bisa ngakses teknologi device pakai pikiran Mas Nur karena kalau gak bisa ngakses teknologi device pakai pikiran mereka gak bakal bisa menggunain high tech itu karena semua high technya based online katanya kayak kita di jaman modern kan kita harus bisa baca tulis nih kalau gak kita gak bakal bisa mengakses teknologi kan kalau gak bisa baca tulis kalau mereka enggak mereka harus bisa jadi semacam M4 koneksi ke device-nya itu melalui pikiran karena semua device mereka itu melalui pikiran jadi semua harus dilatih kayak masuk SD kalau enggak gak bisa dia cuman menariknya gimana cuman menariknya aku tuh ya surprise karena ternyata ada banyak sekali jenis alien ada di bumi ada di Mars gitu tinggal gitu tinggal bukannya visit tinggal sudah poloni ya mungkin sudah lama refugi gitu kan itu sebenarnya aku yang tertarik pada yang itu yang di 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 apa namanya whistleblowernya yang cerita ke Fabio Santos itu yang namanya Daniel Daniel ya kalau salah ya itu dia kan dia kan orang Brazil dan jadi Brazil ya itu dia termasuk termasuk yang mungkin Air Defense Force itu dan katanya sih gini kalau ini kan kita bicara asumsinya alien itu ada dan pemerintah juga tahu bahwa alien itu ada ini berarti kan mereka harus punya punya pasukan yang untuk menghadapi kemungkinan ada konflik dengan alien ini artinya kalau misalnya kita kita tahu bahwa ada 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 spesies yang berpotensi jadi musuh ataupun bukan musuh pun kita harus punya 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 pasukan lah untuk menghadapi itu dan karena musuhnya ini atau potensial enemy ini punya punya kemampuan yang ya boleh dibilang extraordinary seperti misalnya kalau tidak salah mereka punya kemampuan itu bisa bikin dengan pikirannya itu terus orangnya tiba-tiba bisa sepingsan seperti itu misalnya bisa kontrol pikiran orang supaya mengikuti apa yang mereka mereka mau ini perlu ada pasukan yang bisa menghadapi seperti itu itu pertama kedua pasukan yang kira-kira kalau lihat alien itu tidak kaget nah itu karena kita kan selama ini menghadapi sama-sama manusianya tiba-tiba seperti kadal misalnya yang besar tinggi kalau tidak siap pasti akan girap-girap pasti takut panik gitu ya pasti ya nah sehebat apapun kalau tidak siap pasti akan lihat pasti akan terkejut nah yang benar-benar di wawancara itu adalah orang-orang ini ada tiga konon ada tiga misi yang utama pertama mereka menampingi pemimpin-pemimpin dunia yang akan bertemu dengan alien jadi mereka jaga semacam jaga itu kedua alien-alien tertentu tidak semua itu ada yang memang suka memburu manusia di musim-musim tertentu dan seperti di film Predator itu nah pemerintah ini kita baca pemerintah itu perwakilan lah ya siap kita tidak tahu negara mana itu akhirnya bisa negosiasi dengan alien ini kamu jangan lagi mencolek atau memangsai orang-orang kita tapi kamu tak kasih pasukan yang ayo kita tempur tarung lah mereka yang sukanya seperti itu bocoran presentasi yang mas Nur ini iya latihan latihan presentasi semakin banyak ngomongan semakin hafal nah yang ketiga memang yang untuk untuk menghadapi kemungkinan konflik apa ya termasuk eksplorasi atau karena mereka juga mencari mencari kalau alien itu sudah lama tinggal di bumi dan mungkin ada banyak teknologi yang ditinggalkan misalnya seperti apa ya mungkin entah benar atau tidak seperti misalnya di Irak dulu katanya ada Stargate kemudian mungkin di Antartika nanti akan ada sesuatu ya mungkin itu perlu perlu ada pasukan khusus lah bukan pasukan yang biasa lah kalau saya sampai ini ini ada yang berpikir mungkin mungkin presiden kita juga dikawal oleh oleh mungkin tidak semua tapi pasti ada kalau kalau sepertinya memang percayanya ada secret service yang alien ini mah kalau orang di Indonesia kan itu apa namanya yang pasukan khususnya kan bisa bisa debus yang punya kemampuan yang khusus cuma Mas Nur ya kalau dari testimoninya Penny Bradley sama Thea Akris ternyata manusia itu lebih kejam dari alien Mas Nur si Penny Bradley bilang reptilian Draco itu lebih baik daripada manusia katanya karena gimana penjelasannya karena Jerman Breakaway Group itu lebih kejam dari Nazi sebenarnya kan sama dengan yang testimoninya Thea Akris dia dia itu nganggap yang dia kan bilangnya space tatsi GBG Jerman Breakaway Group itu kan dia bilang space nasi itu kejam banget kejam nah cuman kalau dari Thea Akris itu dia bilang itu dia taunya ada teknologi untuk mengubah genetik jadi banyak sekali perwira dark fleet itu yang ganti spesies jadi Draco itu itu informasinya Thea Akris ini bocoran yang buat hari Sabtu dia bilang kayak gitu jadi kalau kita lihat Draco itu ada kemungkinan itu bukannya aslinya Draco karena katanya mereka punya teknologi ngubah ngubah spesies oh iya di Star Trek ada enggak cerita bahwa ketika ditransport itu tuker kesadarannya ke orang lain transporter ya kalau di Star Trek ya mengenai teleport transport itu yang aku hafal ya yang aku ingat yang ada di Tos bukan teleport judulnya saya lupa kalau enggak salah intruder intruder apa gitu judulnya jadi waktu di planet dia menukar kesadaran Captain Kirk dengan seseorang seseorang sakit sakit itu dibawa ke Tos dia menumpang pesawat jadi kesadarannya ditukar dengan Captain Kirk itu season 3 season 3 terakhir Tos tapi Spock tahu kenapa dibaca pakai ini ternyata Captain Kirk yang sakit sekarang bukan Captain Kirk orang lain perempuan yang tidur di rumah di emergency medikal itu Captain Kirk sebenarnya Captain Kirk sebenarnya itu orang orang lain jadi tukar badan itu tukar badan berarti tukar badan berarti sengaja ya itu apa disengaja disengaja kalau yang kecelakaan itu kan yang di Voyager yang dua orang jadi satu Vic to Fox sama Nelix Nelix jadi itu fix jadi dua jadi 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 dua orang jadi satu jadi diteleport nih teleport dari satu tempat ke tempat lain pulang dia pulang ke kapalnya begitu berhasil naik ke kapal begitu di apa rematerialize lagi jadi satu entiti gabung jadi patternnya tupang tindih itu karena ada kegangguan saat teleport bukan dua list bukan dua personality jadi personality yang baru jadi satu makhluk yang baru bukan dia kemudian jadi dua personality bukan terus yang ketiga itu Barclay pemerannya Murdoch yang dari EA Team kan main Star Trek jadi Lieutenant Barkley itu dia menyaksikan ada makhluk yang hidup jadi kayak makhluk yang kayak bentuknya digambarkan sebagai kayak ulet kayak kepompong gitu terbang-terbang saat dia teleport jadi pada saat dia dimaterialize itu dia melihat sesuatu nah dia sangka itu hanya efek dari dari apa ya dia kan punya penyakit teleportation gitu ya jadi dia takut diteleport dia sangka itu halusinasi betul nah ternyata begitu diselidiki ternyata itu orang yang kejebak di buffer orang kejebak di buffer beberapa minggu gitu ya beberapa hari beberapa minggu gitu sebenarnya orang kejebak di buffer itu lama-lama dia akan degrade dan akan hilang mati lah tapi ini karena belum sampai mati dan karena ada containment tertentu jadi mereka lebih bertahan lama akhirnya di rematerialis lagi jadi orang terus cuman itu sih oh yang ketiga teleport dipakai untuk bertahan hidup ini terjadi di Scotty Montgomery Scott itu kapalnya meledak terus sebelum meledak dia melarikan diri dengan cara sembunyi di buffer jadi dia dimaterialis terus dia terkam di buffer kemudian dia udah set dulu buffernya untuk dikasih di preserve dengan energi tertentu sehingga bertahan lama nah itu dibangunkan kembali sekian puluh tahun kemudian gitu itu sih kira-kira yang berhubungan dengan teleport dan keanehan-keanehan yang terjadi kalau teknologinya seperti di film Avatar itu ada yang dia bikin di remote dia bikin makhluk hidup yang kemudian dia bisa remote gitu yang dia bisa masuk dalam kesadaran makhluk itu film Stargate Master Stargate Universe itu ada ya Stargate Universe iya misalnya gak ada gak ada gak ada karena kemungkinan teknologi itu mungkin karena ya entah ya sepertinya mungkin gak tahu sudah terjadi atau enggak karena salah satu tujuan dari alien abduction itu plus sama yang diceritakan oleh super soldier itu mereka dibikinkan tubuhnya terus kesadarannya dimasukkan ke dalam tubuh itu misalnya dia jadi drago misalnya dia jadi apa spesies apa dia masuk dan dia menjalankan sama ini ada katanya ada semacam kayak prime directive kayak di Star Trek bahwa tidak boleh mencapuri urusan suatu spesies kecuali kalau spesies itu sendiri yang yang memulai gitu nah kalau misalnya dia bikin spesies hybrid terus dia masuk kan itu tidak melanggar prime directive itu kan kalau yang di Star Trek kalau kamuflase gitu untuk mengamati biasanya orang didandanin gitu dirubah penampilannya secara saya mau bilang kosmetik tapi dia lebih dalam dari kosmetik karena dirubah betul-betul dirubah jadi kulitnya itu misalnya alien yang mau diamati kan humanoid tapi misalnya misalnya ada tanduknya disini itu betul-betul ditanam-tanduk disitu jadi seperti itu kalau di Star Trek tapi itu boleh asal dia tidak mengaku alien dia tidak mengaku makhluk lain dia hanya mengamati sifatnya gak boleh interaksi terlalu jauh itu prime directive kalau di Star Trek kalau dilanggar ada hukuman ada ada kayak court martial gitu diadili dan harus di damage damage harus dikontrol harus ditanggulangi segera gitu supaya gak melanggar gak merubah alur cerita kehidupan si makhluk itu spesies itu jadi gak boleh ada gak boleh ada pelajaran sejarah yang diajarkan ke sekolah bahwa dulu kita pernah didatangin alien yang begini gak boleh ada gitu julnya tapi alien itu menculiknya itu di tempat yang lain melalui semacam portal gitu jadi dia bukan teleportasi tapi semacam portal diculik dipotong-potong di apa dibalikin lagi tapi pas bangun kok prosesnya badan saya ada yang aneh gitu kenapa sih lihat yang tulang-tulangnya seperti yang barusan disambung jadi setelah sama diculik dia dipotong-potong dipotong-potong dipiksa sampai suatu saat dipiksa dibuat sadar akhirnya dilawan alien yang jangan menculik lagi ingat gak judulnya apa itu ya lupa tapi itu menarik menarik jadi terakhir kata-kata terakhir adalah kita seperti ikan dalam ember nah jadi gini teman-teman jadi ada tipe penculikan baru nih kalau di Star Trek tuh ada alien ya dia gak kenal Prime Direct dia gak gak kenal manusia dia pokoknya hidup di di tingkat di another plane of existence gitu ada frekuensi jadi di kehidupan tuh ada frekuensi-frekuensinya jadi kayak dimensi lain gitu nah dia dia ingin ingin meneliti mengenai manusia nih kan manusia aneh dianggapnya tapi mereka gak bisa nyebrang ke kita karena mereka gak bisa hidup di alam ini jadi dia bikin jadi analoginya adalah dia kayak kalau mandang kita seperti ikan nah kita kan kalau ingin menyelidiki ikan dari kolam kita ambil masukin ke ember kan nah di ember ini kita diselidiki gitu si ikannya kita kita selidiki jadi gak kita gak langsung terjun ke kolam tapi ikannya diambil masukin ke ember nah persis jadi manusia itu diambil disiapin suatu ruangan khusus yang kita bisa eksis jadi Elie ini pakai pakai kayak asmat gitu pakai asmat itu dia niliki terus kita dikembalikan lagi gitu dan itu ekstrim kita dimutilasi disambung lagi terus yang paling ekstrim itu darahnya diambil eh diganti darahnya diganti dengan cairan lain gitu loh raksa dengan air raksa kalau gak salah terus matilah kita sejak itu marah pikarnya itu motifnya apa dibuat kayak gitu motifnya ya mereka pengen tahu pengen tahu kita dan menganggap manusia itu seperti ikan jadi makhluk yang diadel-adel gak apa-apa gitu loh jadi mereka makhluk tingkat tinggi mungkin menganggap diri mereka curiosity aja apa curiosity penasaran penasaran betul dan kalau dan kalau di Star Trek itu ada beberapa metode untuk eksplorasi pertama kayak makhluk bumi yaitu bikin kapal terbang ketemu alien-alien gitu metode kedua adalah mereka bikin probe bikin probe disebar terus yang nemu probe itu akan diculik dibawa ke planet si yang bikin probe nah gitu jadi mereka gak eksplor kemana-mana tapi mendatangkan orang kesini terus yang ketiga apa saya lupa yang gate juga ada gate gate yang mana ya gerbang yang bisa warpnya jauh gitu tapi udah ikonian bangsa ikonian dia bikin kayak Stargate gitu pintu kemana saja pintu Doraemon Doraemon Science Fiction itu iya sorry nih sorry justru Star Wars itu pure fantasy kalau kalau ditanya kamu Sengpera Science Fiction iya kalau Star Wars itu sih bukan Science Fiction itu fantasy sama kayak Harry Potter lah sama kayak ya persis jadi kalau mau dibandingkan Star Wars dengan Harry Potter kalau itu ceritanya kompleks loh aku waktu masih kecil gak ngerti tuh cerita apa cerita Star Wars tuh kayak susah dipahami gitu buat anak kecil juga terlalu apa ya itu terlalu Harry Potter di space emang bener baik lawan jahat aja baik lawan jahat sama demokrasi lawan monarki udah caranya gini kalau kita membedakan apakah itu betul-betul Science Fiction atau enggak kan kalau cerita kan tanpa Science Fiction jalan ceritanya Star Trek hilangin kapalnya udah gak jadi Star Trek kalau Star Wars hilangin kapalnya masih bisa jalan ceritanya iya bener iya bener kayak film apa sih kayak film apa di abad pertengahan digabung Perang Dunia Kedua gitu orang pakai pedang sama pakai pistol dan ini bukan bukan kita ngejatuhin bukan tapi kita bertanya-tanya aja bisa gak ngejelasin itu lightsaber cahaya bisa bisa bertahan ukurannya segitu kan gak mungkin yang itunya The Force nya itu bukan lightsaber itu kan central ceritanya kan di The Force nya itu itu kan kayak magic anyway anyway udah jam 1 lebih nih ya mau ditutup aja Mas Nur ya ditutup ya makasih banyak loh Mas Seri dan Erie dan Doni ya makasih Mas Seri sampai ke teman terima kasih Mas Nur dan oh selamat ulang tahun Mas Nugi oh ya makasih oh ya selamat ulang tahun Mas Nugi oke oke makasih selamat sahur makasih ya ya